Akhirnya album ketiga Koko, baru dia mulai Meledak gila-gilaan Koko Tiba-tiba gue hancur kacau balau Justru disaat gue punya uang gue hancur Koko Tiap hari gue mabok, gue narkoba, segala macem Akhirnya tetangga gue Ini tempat gue tau gak? Ini tempat kalo gue galau gue selalu ada disini Zaman galau? Zaman galau, gue tuh di belakang kamera ini tempat tidur gue Ada juga orang yang bikin gue resek Zaman dia galau juga sering menanggap, ngajak Tapi sekarang udah sibuk, udah keren dia Udah bikin film Kau dan dia 6 juta bro, minggu pertama Sekarang 9 6,9 6,9 Gila, luar biasa bro Mungkin gara-gara ada gue main disitu Lu ada satu lagi kan, Dak? Ada Yang drama klasikal, musical Boost on Bebek Boost on Bebek Amas Zara juga Gue jadi kepala sekolah ceritanya disitu Ini berlali profesi nih? Kagak juga sih Dia aja nih yang berani nawar-nawarin gue Bruno nih Iya Bruno Bruno suruh masuk nih abis ini nih Coba-coba mau nemenin Zara ya Nemenin Zara Tapi, Congress Dak? She's nothing Wah, gila Video clipnya keren Shooting di tempat gue Bruno lagi yang ribet Iya, Bruno yang ribet Pokoknya kalau giliran urusan Zara, Bruno yang ribet Tapi gue salut, bro Iya, iya Ya mungkin lu juga ada anak perempuan kan kok-koknya Ya bagaimana deketnya ya Deketnya dia sama kita gitu loh Sebenarnya kalau Zara itu kok-ko, jujur aja ya Gue juga anjing Maksudnya ya Dia juga tau gue bapaknya rockstar gitu loh Dia tau bapaknya suka ke club kemana-kemana Dia tau Dan gue itu bahkan mungkin jadi rahasia yang tidak kita omongan Kita tidak bicarakan Tapi dia tau, gue tau dia tau Terus Sejak umur berapa dia tau? Kayaknya sejak dia mulai bergaul Dia mulai ada temen yang udah mulai ke mall sendiri gitu-gitu Kira-kira 3 tahun lalu lah ya 3 tahun, 3 tahun lalu Umur 12-13 tuh ya Umur 12-13 dia udah mulai tau Bapak gue ternyata begini Bapak gue begini Dan Gue sih belajarin dia kayak gitu Gak ada rahasia diantara kau dan aku Gak boleh ada rahasia Kalau kamu boleh ada rahasia sama orang lain Maksudnya kamu boleh berbohong sama orang lain Nah Maksudnya kamu jangan Karena aku akan selamanya jadi pembela-mu Oke Mau kamu salah juga Aku cari jalan untuk membenarkannya Oke Ya seperti itu Dan akhirnya mungkin Makanya gue bilang Kalau orang tanya Kok lu bisa kompak banget main musik Gue bilang Bukan musik dasarnya Karena memang hubungan kita Ayah dan anak Udah ayah dan anak Terus kita kompak banget gitu loh Jadi lo mau suruh gue Ngapain main film juga Gue beradu acting sama dia Di Kau dan dia Iya Terus Di Busung Kemarin Lu main gitar Gue main gitar Itu lagu yang lo yang ciptain Dia Dia yang ciptain Dia yang bikin Gue ngeliat Every Love in style Iya bener Tapi Kata Source Imperation nya Paramore Iya Keren loh Gue dari dulu denger cerita Udah Banyak kayak perjalanan Zara ya Banyak kan Audition board Disney Iya Segala macem Gue inget banget Waktu Asian Games Iya Zara masih segini deh Gitu mulu ya Gue yang ntar-ntarhin kontrakin Bapaknya kalah ya Gapain di Asian Games Anaknya lo Gila gak Asian Games itu ya Asian Games Penuh closing ceremony Closing Asian Games Asian Games Gue masih inget ya GBK orang sama gue kok ada yang stress stress banget dan buku tapi ya ada suju kok waktu itu iya bener-bener ada suju ada 17 tahun lu sama ungu ya 27 tahun 26 tahun tahun ini insya Allah 26 tahun gue sama ungu tahun ini tapi lu bergabung sama ungu 17 gue bergabung sama ungu iya bener 2000 dari 2000 2021 tahun yang gue salut kekompakan ungu iya apa tuh rasi ada maksudnya gila lu maksudnya band ya iya gak gampang lu menjaga kekompakan 20 tahun kadang gue suka ngejelasin kayak gini tapi ini sebenarnya orang ini ini adalah tempat gue curhat kalau gue udah gak ada cuan beneran makanya di blog gue gue bilang ini orang penyelamat gue beneran penyelamat apaan iya gak apa-apa ini gue cuma jadi kuping iya gue bilang kok ini lagi tiris banget nih gini gitu dan apa ya gue bilang kalau di ungu tuh lu tau gak sih anak-anak ungu tuh gak pernah tau dia dibayar berapa selama karir kita lu cerita gue gak pernah tau gue dibayar berapa pokoknya gue tau setiap minggu kalau gue ada manggung berarti gue ada transferan minggu ini gitu loh dan gue udah gak pernah ngecek pasti kalau gue liat ada uang di rekening oh pasti ungu yang ngatur siapa? yang ngatur ya manajemen gue manajemen gue dan gue sama Trinity ini udah dari tahun 2005 2005 kan dulu kan Trinity ini namanya kan Hema Suara Hema Suara iya Hema Suara terus dia berubah jadi Trinity tahun 2005 karena si Hema Suara merger sama Pro Sound dan apa gitu gue lupa terus bikin Trinity nah gue dari 2005 itu sama Trinity terus nah di album pertama dan kedua ini kokoh sebelum 2005 ini itu penghasilan kita jujur aja gak banyak susah kokoh gue masih ngekos oke nah di 2005 ini yang zaman album Kekasih Gelap Demi Waktu dan lain-lain itu album Melayang album Melayang bener yang itu Melayang ya kokoh ini Melayang bukan kokoh itu album untuk muslamanya Kekasih Gelap ini juga gila-gilaan lakunya ini gue inget banget gue minta sama yang foto untuk di tantangan ini limited edition limited edition masih ada tantangan itu gak banyak orang yang punya gak punya kan kalau gak salah Asiatur kalau gak salah ini yang punya nomor satunya itu sekarang jadi Permasuri-nya Malaysia Permasuri Malaysia iya waduh ini gue inget banget nih karena nyatanya di gue gue bilang tolong deh satu minta beliau-beliau tanda tangan gue inget banget pertama kali ketemu Enda di tempat gue kerja 2010 eh 11-12 kayak ada 2011-12 deh tapi waktu lo manggung gue udah lupa gila gak maklum tujuh album studio 6 album religi 22 album kompilasi gokil sih deh gokil ya gila ungu makanya makanya gue bilang Gogo kita berlima tuh mungkin resepnya kita berlima awet itu kita berlima gak pernah tahu kita dibayar berapa jadi gak ada ambisi gak ada rasa mau kepo beneran gak ada rasa kita berlima bersama dan kita merasa bahwa kebersamaan kita ada rezeki yang lebih gak pernah bisa kita beli makanya di saat vokalis gue mencalonkan diri dan terpilih kita berempat masih nunggu gak chemistry dari mana maksudnya lu kan sebenarnya bukan anggota ungu awal ya bener kalau kita lihat sejarah ungu kan yang beter-beter cuma maki maki doang maki doang kan 6-4 ini kan beda-beda beda-beda lu sendiri dari rodis kan iya bener gue rodis dulu iya kan rodisnya gitarisnya ungu dulu gimana lu bisa jaga kekompakan dari orang berbeda gak gampang loh gak gampang memang misalnya sih sebenarnya kayak gini Koko gue gak pernah mau ada intervensi untuk kepo dengan kehidupan dia oke jadi lu tau gak sih lu kadang-kadang kalau ketemu sama orang terus dia pengen tahu banget hidup lu berasa bahwa resep banget sih lu dalam hati lu pasti kayak gitu kan mungkin orang itu bertujuan baik tapi mungkin lu juga merasa risih gitu loh kok lu ya lu pernah ngalamin lah kayak gitu kan udah lah iya kan terus jadi perempat bersesama anggota gak kepo nih gak kepo ya urusan pasti sendiri kalau dia minta tolong sama gue gue tolong habis-habisan urusan gue juga gue gak pernah kasih tahu dia gue mau ada apa di luar gue mau berantem di rumah gue mau kayak gimana gue gak pernah cerita sama mereka ya gue datang di ungu gue happy itu aja dan pada akhirnya setelah berapa tahun kita bikin ungu jadi kayak gitu ungu tuh jadi kayak obat buat kita jadi saat kita lagi unhappy di luar kita datang ke ungu kita jadi happy jadi memang bener-bener apa ya kayak istilah kalau orang orang luar bilang sense of belonging memang tumbuh subur gitu loh apa karena lu maksudnya memisahkan antara pekerjaan dan kehidupan masing-masing ya gue rasa itu ya dan lu tau gak gue gak pernah bawa Dharma Wanita kalau manggung selama ungu manggung istri jarang banget ikut kalau anak selalu ikut kalau istri gak pernah ikut dari dulu semua yang lain juga kayak gitu rules ya rules gak rules gak rules emang udah terjadi seperti itu karena kita mau bawa ungu tuh dunia laki-laki oke ungu tuh di saat ungu manggung ungu apa hanya ada dunia laki-laki kita mau pakai celana dalam kayak di kamar berlima udah bodo amat lah iya kan seperti itu lah tapi ada saat-saat dimana kita kumpul bareng keluarga misalnya kalau liburan atau ada acara apa ngumpul yuk bareng keluarga jadinya spesial banget Koko di saat kita ngumpul sama keluarga itu jadinya spesial banget dan apa ya dan gue sayang gue sayang banget sama mereka berempat termasuk pas ya lo tau gak sih di saat pasnya menjabat itu gue kan gak kerja sama anak-anak berempat itu tuh 2 tahun pas ya itu kalau 5 tahun kalau pas ya itu ada uang ada uang lebih misalnya dia dapat gaji tanya aman hidup lu waduh gue belum bayar anak sekolah oke gue transfer ya seperti itu gue sampai bilang sama Zara telepon Oma A bilang terima kasih telepon Oma A bilang terima kasih ih sampai sampai segitunya maksudnya makanya apa ya yang bikin ungu tuh jadi kayak gini gue juga bingung kalau lu bertanya apa ya makanya gue bilang kalau main band makanya gue bilang ya sama anak-anak make a band just like make a company Koko company lu sehat gak lu sayang gak sama bawahan lu lu sayang gak semua sama orang office boy lu lu bikin dia bahwa lu lu tuh bukan office boy lu tuh sama sama gue cuman gue kerjaannya di ruang direktur lu di dapur tapi kalau lu ada susah gue juga akan bantu lu kalau gue susah lu harus bantu gue gitu loh nah seperti itu itu atmosfer yang hidup di ungu dari dulu sampai sekarang lu bayangkan Koko 26 tahun kita gak pernah ganti kru iya gak pernah oh sorry gak pernah ganti kru gak pernah kru gue itu aja dari jaman dia masih 19 tahun sampai sekarang dia udah mau punya anaknya udah 4 nambah kru doang oh ini bukan ungu dia bukan ungu dia berulang lagi tapi luar biasa sih gue salut maksudnya gak gampang di level lu segitu ego pasti ada oh banget bosan apalagi bosan ego bisa bikin ribut bikin ribut dan bikin masalah kecil jadi gede tapi gak terjadi gak pernah terjadi kita selalu menghindari itu lu tau gak sih kalau gue ya itu tadi bawa ungu tuh obat buat kita kalau kita lagi bete di luar dateng ke ungu happy dan lu tau gak sih kayak apa ya kalau situasi di ungu gak pernah ada kayak dari dulu yang gue dateng menjemukan banget sih ada di ungu ini gak pernah ada satu detik pun gak pernah ada selalu happy paling gue dateng kalau gue lagi bete-bete pasti gue ketawa juga akhirnya 15 menit doang gue betenya siapa tuh pelawak di ungu oh udah semua pelawak semua pelawak oke oke kayak gitu lah pokoknya oke dah waktu kita makan bambi bareng lu kasih gue liat 20 ribuan masih lu pegang gak itu udah ceritanya tuh kayaknya orang harus tau tuh deh 20 ribu ada kayaknya di dombin gue mana bro dombin gue gak usah ditunjukin tapi kasih tau deh kenapa 20 ribu itu bermakna buat lo itu gaji gue pertama di ungu bayangin gaji pertama di ungu 20 ribu waktu itu dibayar 37 ribu 37 ribu kenapa jadi 20 17 ribu gue pake kok kalau udah dibayar pertama gue pake 3-4 gue simpen semua gue makan nih duitnya tuh ini 20 ribunya Enda pertama kali masih disimpen ini bukan bukan sebagai artis loh ya sebagai kru sebagai kru sebagai kru 37 ribu jadi pertama gue kenal Enda dia ngasih tunjuk gue ini iya ini di keep sama dia ini laki caranya nih gue orang yang sangat menghargai apa kok gue adalah orang yang sangat menghargai apa ya momentum jadi gue selalu mengingat momentum orang itu tapi buruknya gue pendendam jadinya kalau ada orang yang bikin bikin gue kesal gue akan inget itu terus nah tetapi lambat laun gue belajar gue belajar bahwa ah sudahlah hidup ini udah jujur aja ya kita berdua satu umur kan satu siyo satu siyo nih kita dua naga kurang tujuh aja tujuhnya kemana ya kemana yang ada sih disini jadi jadi gitu gue sangat menghargai momentum kok kok karena gue juga ajarin Zara sama adik dia yang satu yang udah mulai dewasa juga gue bilang bahwa kita gak pernah bisa membalikan waktu kadang kita cuma berpikir bahwa eh enak ya masa lalu kita masih begini tapi kita gak pernah bisa balik ke situ nah momentum-momentum ini jadi kayak mesin waktu tau gak buat kita kayak foto makanya gue seneng banget tadi pas masuk ke rumah lu banyak banget foto foto tuh kamera ini nih mesin waktu kita bisa kembali lagi unos kalau kita umur panjang nanti amin terus kita lihat lagi gila ya kita berdua dulu pernah kita nongkrong dimana di kopi mana gitu berdua kan warga gading gitu pasti ujung-ujungnya iya kan betul nongkrong gila ya gila banget jaman jaman ditinggalkan pasnya tuh Enda sering banget kesini ya iya udah gak ada kerja ya disini aja sering banget kesini ngobrol bareng apa sampe malem gak pernah mau nanya gue gak pernah mau nanya Enda cerita ya gue denger hanya kita berdua ketau iya ini gue juga gak tau kecuali 20 ribu udah tau kecuali 20 ribu udah tau iya 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 lu kan ciptain banyak lagu 30 lagu udah ya 32 iya segitulah lebih lebih gimana sih inspirasi ciptain lagu deh gue sebenarnya bikin lagu itu dari SMP udah mulai bikin lagu di saat gue mulai bukan mahir lah ya mulai bisa banget main gitar kan gue belajar gitar dari SD di saat gue mulai bisa memainkan gitar gue udah mulai mencoba untuk menulis lagu karena kekurangan gue adalah di saat gue ngulik lagu orang gue gak selalu sama gitu loh sama dengan apa yang dia bikin gue bilang aduh gue gak pernah akan bisa melebih orang lain nih kalau gue ikut kulik-kulik lagu orang terus-terus sampe mirip banget kan jaman dulu tuh orang kalau misalnya dengerin cancer roses harus mirip banget katanya ngulik gitarnya nah gue gak bisa kayak gitu keterbatasan gue disitu akhirnya gue coba bikin lagu dari jaman dulu gue bikin lagu sendiri makanya di Manado itu setiap gue naik festival dari jaman dulu gue udah bawain lagu sendiri mau juri ya kalau jurinya gak ngasih oh gak boleh lagu sendiri yaudah gue gak ikut festival tapi kalau diperbolehkan gue bawa lagu sendiri gue gak pernah bawa lagu orang inspirasi lo dari mana bikin lagu pengalaman? hidup? dulu pengalaman hidup oh pengalaman hidup dulu pengalaman hidup mulai dari demi waktu kekasih gelap itu pengalaman hidup oh demi waktu kekasih gelap pengalaman hidup iya wah dalam nih Apalagi di album Melayang Itu rata-rata hampir semua Gue rasain Jadi mungkin kalo lu dengerin lagu Ungu Itu lebih deep rasanya Di album Melayang itu Karena emang bener yang gue rasa Bukan imajinasi gue Nah kalo terakhir-terakhir ini Karena gue udah punya anak, punya istri Ya gak mungkin naif banget gue Ya kan ya you know lah Akhirnya ya sudah gue mulai belajar Berimajinasi ternyata gak pengalaman hidup Juga bisa kita tulis lagu Karena beda loh daya, kalo orang yang ciptain lagu bukan dari pengalaman Orang dengerin beda ya Iya pasti, pasti Karena gue ngomong sama Mas Yovie Iya bener pasti Pengalaman Chris Wah pengalaman mantan terindah siapa Pasti, pasti ada Apa ya Lu tau gak sih Kalo kita bikin lagu itu Kitanya sih dengernya biasa Lu tau gak ada satu kekuatan Di bawah alam sadar kita yang membuat orang lain Anjing lagu ini kok begini banget ya Lagu ini kok gue kena banget ya Kesindir banget sama lagu ini Gitu loh ya Sama kayak jaman gue bikin kakasin gelap Gue bikin demi waktu kok Kalau nih gue bikin lagu demi waktu Gue gak pernah nyangka lagu itu mau dimana-mana Yang tadinya Gue ya ungu itu zero lah jaman itu Tiba-tiba gue bikin demi waktu Dan semua menyanyikan demi waktu Satpam menyanyiin demi waktu Bokap gue aja nyanyiin demi waktu Gue juga Bayangkan Gimana-mana orang nyanyiin demi waktu Gue bercita-cita Bagaimana caranya gue mengalahkan lagu gue sendiri Karena jaman itu lagu itu gak ada lawannya Bagaimana gue Gue mau bunuh lagu gue sendiri nih Gue mau kanibal lagu gue sendiri Cari ide Akhirnya gue bikin lagu kekasih gelap Oke Gue bikin, gue berpikir Gue bilang, ini orang denger lagu ini Kalau orang yang gak suka ungu Pasti bilang, apa sih ungu Menye-menye banget Iya kan Tapi Pas denger syairnya Terus ternyata dia punya kekasih gelap Dia akan bilang Emang ada orang yang ngaku Wah dia kekasih gelap gue Gak ada Pasti disimpan dalam hati Langsung rilid ya Iya pasti Anjing, lagu ini gue banget ya Gitu loh, cita-cita gue Dan ternyata emang bener sukses koko Lagu itu ngalahin semua Iya kan Lima lagu favorit kita Lu apa deh? Nah, susah kali ya Gue suka cinta dalam hati Lagu yang ditulis Mas Onci Terus gue suka demi waktu Udah pasti Terus gue suka kekasih gelap Terus gue suka Dua lagu religi ini Yang satu itu Lagu religi yang berjudul Ini Andai ku tahunya apa Karena itu ada momentum disitu Dia bikin Yang terakhir gue suka dengan nafasmu Dengan nafasmu itu Lagu Andalan gue banget Ini gue ber-reading ya Kenapa? Karena lagu religie Ubu Itu pop Iya Komersial Dan lu bisa dengerin Siapapun bisa masuk Siapapun Iya kan? Mau agama apapun Kepercayaan apapun Kayaknya masuk Iya, iya, iya Gue Waktu itu juga berpikir seperti itu Bahwa menurut gue Agama gue tidak menyeramkan Gue harus mempromosikan agama gue tuh Bisa nyambung kok Kemana-mana gitu loh Makanya tujuan gue Di saat gue dan anak-anak berempat Nulis lagu Arbung Surgamu itu Seperti itu Kata-kata ya Jujur aja kayak gue Kita ini tatoan Iya kan? Gue ada tatoan dari dulu Ya gue juga bisa doang Berdoa sama Allah Berdoa sama Tuhan kita Tuhan kita kan satu Masa iya tuh Gue tatoan terus Gue gak bisa berdoa sama Tuhan Ya gue bisa berdoa juga dong Ya itulah maksud gue Ada filosofi itu Di saat gue tulis album Surgamu Nah album Dengan Nafasmu ini Berbeda dengan album Surgamu Lu tau gak sih? Gue mau cerita sama lu disini nih Dulu gue gak punya uang Di zaman album pertama Album kedua Gue hidup di jalan Gue Ngambil proyek Buat tagi utang Dan lain-lain Iya Bener Sebelum lu masuk ungu dong Sebelum jadi kru Sebelum jadi kru Sebelum jadi kru Berkeliaran jalan Iya berkeliaran di jalan Gue ngamen Di pulau gadung sini Pulau gadung blok M Susah banget dapat uang Mimpi gue Hanya bisa mendapatkan 100 ribu aja Zaman itu Gue hanya mimpi Aduh Tuhan Kasih gue 100 ribu Di jalan dimana-mana Gue ketiduran di bus Kasih gue 100 ribu Please Please Mungkin karena gue Udah terlalu banyak Ngomong seperti itu Mungkin malaikat juga Udah sebel kali dengernya Aduh sudah kasih aja lah Cuma 100 ribu Dia minta Kasih aja lah Dikasih gue 100 ribu Dengan cara gue dapat Pekerjaan di ungu Ya kan Lihatnya begitu Gue dapat pekerjaan di ungu Gue dapat 100 ribu Mimpi gue naik lagi Koko Naik lagi Uh Kayaknya 100 ribu Cuma bisa makan di warteg nih Cuma bisa makan Warung Indomie Gimana caranya gue nongkrong Di mal nih Kalau uang gue cuma 100 ribu Minta lagi sama Tuhan Satu juta dong Dua juta dong Dikasih lagi Ungu Gue masuk ungu Gaji gue Tapi lu kerja kerasnya Luar biasa Konsisten kerja kerasnya Luar biasa Seperti itu Tapi lu masuk ke ungu tuh gimana Mulai dari kru Prosesnya tuh Lu kan ngamen Tadinya kan gue Gue ngamen kan Gue waktu itu Duduk di Apa Duduk di halte Halte itu Masih ada sampe sekarang halte itu Di Apa Saharjo Di Tebet sana Di Saharjo Jadi gue duduk disitu istirahat Gue udah capek Seharian terus gue liat Ada cowok keren gitu Mirip lu lah mukanya Mirip banget sama mas Gara-gara foto depan Mirip banget Nasibnya gak mirip Apa Nasibnya gak mirip Dia jadi pejabat Gue jadi pebikin masalah mulu Terus Terus gue duduk disitu Gue ngeliat dia Terus tau-tau Tiba-tiba dia ngobrol Bahasa menado Gue pikir Wah orang menado nih Gue langsung memberanikan diri Untuk kenalan sama dia Lu bayangkan gak sih Di si halte itu tuh banyak orang Nasib gue memilih Enggak sama dia ya Dia beda Tapi nasib gue memilih Untuk kenalan sama dia Bukan kenalan sama orang-orangnya Dari sekian banyak orang Nasib gue memilih Eh lu gak bisa lari Takdir lu Dia ngapain Waktu lagi di halte Ya dianya lagi menjanjian sama temennya Dia mau ikut audisi Lu tau gak dia mau ikut audisi apa Audisi jadi vokalisnya ungu Terus gue temenin dia Oke Di perjalanan dia bilang Udah kalau gue kepilih jadi Vokalis Lu ikut gue aja Oke Iya bantu-bantu gue Dan dia benar kepilih Gue jadi kru lah Jadilah kru gue di ungu Gue kru di ungu selama berapa Berapa tahun Setahun lah Setahun Dua tahun Terus tiba-tiba Di tahun Dua ribu Tahun dua ribu Dua ribu apa Lupa lah gue punya Di sekitar tahun dua ribu Gitarisnya itu Ikut ini Ada satu band gede lah Band gede Gerasnya nyambi disitu Jadi ninggalin Bukan ninggalin ungu sih Dia minta izin sama ungu Untuk kesini Nah ungu hilang gitaris Oke Audisi lah mereka Buat cari gitaris Gak nemu-nemu Gak nemu-nemu Akhirnya gue memberanikan diri Untuk menawarkan Gue bilang daripada lu audisi Buang-buang biaya Di studio Gue aja lah dulu Sementara Gue bisa kok Yaudah lu ikut audisi juga Kata Mas Maki Kata pemain bas Lu ikut audisi juga Ya gue ikut audisi Ya tapi kan gue kru Jadi gue hafal semua Lagu-lagunya Agak cheating juga sih Dan management juga mikir nih Wah ini kru Murah nih Ya bener-bener Gak bayarnya Maka 37 ribu Udah ngerti lagu Bisa main gitar Dapet nih Terus abis itu Udah akhirnya gue udah Udah ikut apa Ikut Ungu Pasti udah bilang Sudah lain gak aja Tiba-tiba gitarisnya balik Oke Gitarisnya balik Gue mau jadi kru lagi Tapi pasti udah gak ngasih Iya kata pasti Udah jadi dua gitaris aja Nah disaat gue jadi dua gitaris Gue udah mulai bilang Gak bilang sama anak-anak ini Gue juga bisa bikin lagu loh Gue bilang gitu Karena dulu Jaman itu Gue gak berani lah Ya siapa gue Gitu loh Ya gue Tunjukin lagu gue Ke Mas Maki Mas Maki dengerin dong Lagu gue gini-gini Wah bagus nih Kata dia Bagus nih Kita rekaman aja Rekaman akhirnya Dan lo tau gak sih Mas Maki jual mobilnya Untuk bayar studio rekaman Dan ungu pertama Wih Maki Itu Mas Maki hebat banget Dia jual mobilnya Dulu dia pake BMW Dia jual mobil BMW dia itu Dia tuker kijang Nyesel tuh kali dia BMWnya banget sekarang Jadi klasik Nyesel dia Nyesel banget Gak dong Ada hari ini loh Ada ungu loh Iya iya Dia jual Terus kita rekaman Di studio nya Mas Anang Di hijau Rekaman satu album Loh waktu itu kan Lo udah ada label Kenapa harus ada Studio sendiri Waktu itu label Belum ada label Belum ada Ungu tuh belum ada label Waktu itu Belum ada label Masih apa Masih Oh belum ada label Iya band-band pensi lah Acara Dulu kan banyak banget tuh Dulu banyak banget kan Pensi Acara mahasiswa gitu Banyak banget tuh Waduh band pensi loh Oke Terus Apa Tiba-tiba Terekaman studio Mas Anang Terus Mas Anang bilang Gue ada Temen Gue masukin deh Lu ke record company Kalau lu mau mana Kelarin demo lu Akhirnya udah Kita jadi akra banget Sama Mas Anang Akra banget gue Sampai kalau Mas Anang Mau sholat jumat tuh Gue yang temenin Biasa Emang Mas Anang Begitu dari dulu Nasihatnya selalu Ditunggu Sama kita Oke Oh abis lah gue Pokoknya di masjid Awas lu ya Kalau udah ngetop Awas lu Pokoknya gue inget banget tuh Mas Anang tuh Bilang Awas lu Jaga resletingmu Kalau udah nanti Udah jadi superstar Jaga baik-baik resletingmu Lu Beneran Lu bisa Segalak itu dia Segalak itu Galak banget Mas Anang itu Semua anak-anak juga Semua anak-anak Kecuali Mas Maki Kan dia satu angkatan Sama Mas Maki Sama gue Waduh habislah gue Gue paling takut sama dia Dia liat lu paling bandel sih Anjing Mukanya ini bandel nih Dimana ada satu ini Bandel Sayang banget Tapi dia sama gue Sayang banget Terus makanya Gue bilang Kalau lu tanya Siapa orang Salah satu orang Berjasa di Ungu itu Mas Anang Gak terbalas kerjasanya Akhirnya gue kenalan Nama Pak Handi Sekarang yang punya Trini Tema Production itu Gue kenalan nama dia Gara-gara Mas Anang Akhirnya gue kenalan nama dia Gue masukin demo Dia support gue Habis-habisan Album pertama hancur Album kedua hancur Album ketiga Masih tetep dia percaya Jangan rekaman terus Gue yakin banget Ini grup band Akhirnya album ketiga Koko Baru dia mulai Meledak gila-gilaan Koko Tiba-tiba Gue hancur Kacau balau Justru disaat gue punya uang Gue hancur Koko Tiap hari gue mabuk Gue narkoba Segala macem Mungkin harus ngelewatin itu Justru makanya Lo tau gak sih Makanya gue bilang Sama orang-orang yang lagi Ketemu gue Lagi dalam keadaan Mau merintis karir Hati-hati doa lu Hati-hati dengan doa lu Meminta sukses Udah siap belum Oke Gak gampang Jadi orang punya uang Tuh gak gampang Sumpah Gak gampang Apalagi mental kita Mental tempe I'm sorry Gue dulu mental tempe Di saat gue punya Tiba-tiba gue liat uang Satu miliar Dua miliar Kaget Koko Wih gila Lama banget ini Ngabisinnya Belum ada kewajiban Ngurusin anak Ngempanin istri Dan lain-lain Belum ada Satu miliar Seribu juta Koko Lama banget Ngabisinnya Zaman itu Bukan zaman itu aja Zaman sekarang juga lama Itu waktu itu Respon Kru yang lain Eh sorry Personel yang lain Berpat gimana tuh Yang pas gue Lagi Begitu dalam tangkapnya Mereka udah tau lama Mereka udah tau lama Cuman mereka gak pernah Mau negur Karena mereka tau Maki bilang Sampai Maki bilang Gue gak pernah mau negur lu Karena gue tau lu ada on offnya Ada tombol switch on offnya Lu tau kapan lu mau on Lu tau kapan lu mau off Oke Gue udah kacau balau banget Gue udah ketergantungan narkoba Waktu itu dengan Lu bayangkan Aduh Hancur deh pokoknya Dua uang banyak Beli apa aja Bisa Party everyday Tiap malem Ke club Ke club Mulu Akhirnya gue bilang Mas Maki Mas Maki Bawa gue rehat Gue udah gak kuat Hidup kayak gini Gue mau rehat Mas Maki Akhirnya Dia bilang Oke Kalau lu mau rehat Denger gue Kalau lu gak denger gue Lu udah minta nih Sama gue nih sekarang Gue sebagai kakak Lu akan memarahi lu Kalau lu udah minta Terus lu langgar juga Iya bener Mas Maki Bawa duit Akhirnya dia jemput gue Gue masih tinggal di Apartemenmu disini nih Oke Iya 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 Tiba-tiba dia 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 jemput gue Gue ke rehab Di rehab Gue gak boleh ada handphone Bener-bener Terus di dalam rehab itu Gue bilang Lu boleh ambil handphone gue Tapi please Gue kasih gitar Oke Akhirnya gue tulis Lagu dengan nafasmu itu Dan demi nafas Yang telah Kau hembuskan Dalam Makanya gue Kalau denger lagu itu Aduh Ya Allah Ampun Ampun Tuhan Kasih gue kesempatan lagi Untuk apa Untuk Lu tau gak sih Gue mau bilang sama lu kok gue Barat ini gue ada Kita nih Kita berdua nih Lu tau gak sih Kayak keluar rumah Masuk ke hutan belantara Dan kita tidak pernah menemukan jalan keluar Pulang lagi kok Iya gak sih Dimana sih Poin awal kita berjalan Lu tau gak Ya lu sama gue temen galau lah Lu kalau kadang-kadang lagi galau juga Lu telepon gue jam 1 malam Sini dong Gue lagi gak ada temen nih Datang sini ngobrol Lu tau gak sih Kita kayak masuk ke hutan berantara Terus kita lupa jalan pulang rumah kita dimana Gue pengen pulang gitu tau gak Pengen pulang Gue udah gak bisa jadi kayak dulu lagi kok kok Dengan keadaan gue sebagai enda ungu Gue gak bisa naik angkot lagi kok kok Gak mungkin Gue mau malu Bikin orang-orang manajemen gue Label gue malu Masa enda ungu naik angkot Gitu-gitu Sementara lu tau gak sih Punya mobil gak murah kok kok Lu harus mengerawat harus itu Itu lu tau gak Analoginya seperti itu Iya gak sih Kehidupan terlalu Kita angka terlalu tinggi Hingga berat banget buat kita geret Gue bilang Makanya Di saat sekarang ini ada pandemi kok kok Gue bersyukur banget Gue di rumah Gue diem Ternyata bos gue bisa segalanya Bos gue di atas ini ternyata bisa segalanya kok kok Kita mau sombong seperti apapun Bos kita cuma ngasih secuil kuman kok Diam Satu dunia diem Iya kan Bos gue bisa segalanya Di jaman pandemi ini gue gak peduli kok kok Akhirnya gue bilang Aduh gimana caranya Anak-anak rumah kan Ungu gak manggung Baru juga pasnya balik Udah pandemi Gak manggung lagi Sama Sama aja dong Kayak kemarin Bagaimana ya Tuhan Tapi mungkin setiap malam Tuhan gue ngasih tau gue Udah gak usah khawatir Lu mau khawatir sama gue Langit sama bumi ini aja gue bikin Masalah lu doang Gue dapet jualan cupang kok kok Jualan cupang lelang Gila kok kok Cuaannya gila-gila Di luar ekspektasi Bayangkan gue sejam live bisa dapet 60 juta 70 juta Bahkan gue pernah dapet 140 juta kok kok Momennya pas ya Momennya pas banget Itu lelang Sorry cupang lagi hit Lagi hit Iya Lelang gue Tiap malam gue lelang Gue kasih pekerjaan anak-anak Urus cupang Ntar kita bagi-bagi nih uangnya Dapet lagi Tiba-tiba kok kok Cupang mulai turun Lu tau gak sih lagu gue yang Gue bikin sama Rosa udah lama banget Gua menangis Membayangkan Itu udah lama banget kok kok Gue bikin Gue gak pernah tau lagu itu Mau ngasih rejeki sekarang Kenapa baru ngetop di jaman pandemi kok kok Gara-gara world of merit Berkorek-korea Iya bener Itu kan salah satu kan Salah satu itu Terus jadi sinetron Istri yang tersakiti itu Di Adalah salah satu TV swasta Makanya gue bilang Kenapa lagu ini baru ngetop sekarang Lu tau gak sih Alam kayak yang ngasih kita signal Bahwa lu gak Lu gak usah terlalu banyak ngeluh deh Gue bisa menyediakan segalanya Lu jadi baik aja Gitu loh Dalam artikan Lu jadi baik aja Bukan sok baik Baik kita kan bukan di media sosial kok kok Iya Banyak orang baik sekarang di media sosial Tapi Media sosial itu Hanya packaging ya Iya Tapi waktu lu jatuh itu Berarti lu masa suksesnya tuh Iya Gue pikir sebelumnya Enggak ya Sebelumnya justru gue malah Udah kuat mental gue susah Justru mental gue tuh Memang bener-bener mental orang susah Di saat gue jadi orang yang punya uang Punya segalanya Gue gak kuat mentalnya Makanya gue bilang Be prepare dengan doamu Hati-hati mengucapkan doa Minta uang Minta uang Lu bilang Allah Allah jahat Tuhan jahat Gak ngasih gue uang Udah merek Udah Udah merek Udah Udah album keberapa Udah merek Udah merek Gimana ceritanya Kalo dia ngeliat gue Kayak orang gila Di rehab Di ikat Di bro Ikat koko Pake baju lu tau gak Baju putih yang di ikat Serius koko Ya gue ngamuk Hari pertama Sejam pertama gue masuk Dua jam sih gak ngamuk Tapi di saat gue butuh Ngamuk koko Kayak orang gila Separa itu deh Separa itu koko Oke Akhirnya Bini gue yang udah Mertua gue Apa lagi Gue Terus gue adalah orang yang paling jarang minta maaf Bukan gue gak mau Tapi Menurut gue ya sudahlah Kalo lu udah liat sikap gue udah membaik Berarti gue udah minta maaf Itu artinya Signal gue udah kayak gitu ya Gue terbiasa hidup di jalan Tapi kali itu di saat gue keluar rehab Mertua gue adalah orang pertama yang gue minta maaf Gue telepon gue bilang papa Aku minta maaf Itu perminta maaf lu itu mungkin rejeki lu juga Ya bisa jadi mungkin Itu sign of hockey tuh Ya bisa jadi Gue bilang papa gue minta maaf Dia orang pertama loh Sebelum gue minta maaf Amo bokap Amo nyokap gue Gue minta maaf Gue bilang papa Gue minta maaf Gue gak pernah mau Mengingkari janji gue Gue mau pelihara Gue mau hidupin bunyi Amo cucu-cucumu Abis-abisan Gue minta maaf Akhirnya sama dia Dan dia bilang Oke Aku maafin kamu Untuk terakhir kali Ya makanya gue Sampai sekarang udah Sudahlah Kada minum-minum Lagi kita berdua Tapi dia ini Kalo gue udah minum Di club Eh lu udah minum banyak Udah pulang-pulang Gue jadi anangnya Waktu dia maju Gue jadi anangnya Sudah Itu lagunya teman Tapi waktu ngomong Tadi lu ngomong bagus tuh Kayak lagu yang lu bawain Kids tiba-tiba gara rosa Terakhir juga Gue suka tanyakan sama Geisha Demi waktu kan Arat sebenernya asing Tapi ada satu lagu Yang gue suka Yang agak keluar dari Sebenernya genre ungu Saat bahagia bener gak Iya Itu sama Andin ya Iya sama Andin Itu ciptanya Mas Onci Itu buat Gila-gila Chill ya Kenapa gak bisa di remake Itu buat gue lagunya asik Bisa sih Tapi muka lu kayak ST12 gitu loh Potongan deh Bener gak Gue juga menyadari itu Nah nanti Kalo ada masukin klip Gue masukin Nah gue juga gak tau Apakah ST12 yang ikut gue Atau gue yang ikut ST12 Dia ngomong piano Ini gue bilang Jadi gue flashback Tadi pagi gue liat youtube ya Loh ini kok begini Ramet ya Aduh ampun ampun Kenapa kayak di ST12 Charlie Kids Waktu jaman itu kok Kids Waktu jaman itu Tapi dak Kalo lagu bisa di remake lagi Apa yang suka lu Kalau gue sih Satbagi ya Kalo gue sih Di remake Gue lagi ada usulan Bahwa gue mau nge remake Lagu religi malah Karena lagu religi tuh Everlasting menurut gue Sudahlah kalo lagu cinta Biarin aja Tapi kalo lagu Religi Gue pengen remake lagu religi Album-album religi Apalagi yang ada di album Surgamu tuh Gue pengen banget Gue pengen berkolaborasi Di setiap lagu Dengan berbeda bintang Entah Lagu ini sama siapa Lagu itu sama siapa Gue pengen banget Seperti itu Tapi lagu religi itu Gokil sih dak Maksudnya Masuk ke semua orang Lagu religi orang Indonesia lah ya Nah terakhir dak Apa tuh Aduh Kemarin pake Jaket-jaket biru Ada Langkah ke depan Gue gak sebut ya Organisasinya apa Cuman Ada langkah ke depannya gak? Iya Tadinya kan gue bukan berjaket biru kan Tadinya gue berjaket putih Tadi white label loh Iya apa? Gak ada Gak ada ikatan apapun Iya gak ada ikatan apapun Terus Kalau lu tanya tentang politik Gue adalah orang yang sangat tertarik Dengan dunia politik Suka sama politik Kebetulan gue juga berkuliah di hukum Dan Dan Enda itu sarjana hukum Iya 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 Lulus kan Lulus kan Lulus Sarjana hukum Susah loh Gue aja begol Terus Gue Sangat suka dengan politik Maksud gue Di umur gue segini Dengan cara apa ya Hidup gue jauh lebih bisa berguna lagi Gitu loh Karena Gue berpikir bahwa Kebanyakan orang Kalau lu tanya 10 orang suka politik Lu riset dari 10 orang Paling juga cuma 1 yang suka 9 Pasti bilang Ah gak usah Ntar lu Jadi kambing hitam Ntar lu dijurumusin Ntar lu korupsi Ntar lu apa Nah gue dari Gak mau gitu Gue mau jadi baik Kalau gak ada orang baik Yang mau main politik Nah terus Negara ini butuh politik Kestabilan negara ini Tergantung dari Atmosfer politik Di negara tersebut Lu mau ekonominya bagus Mau orangnya kaya semua Kalau atmosfer politiknya Gak bagus Mau jadi negara apa kita Iya kan Ya menurut gue Seperti itu Nah gue merasa bahwa Ya Tuhan Gue Gue bercerita orang baik Mudah-mudahan Di mata lu Gue baik Gitu loh Meskipun Lu gak bisa membuktikan Bahwa diri lu Baik ke semua orang Dari 10 Paling ada 2 atau 3 Yang bilang lu gak baik Karena gak cocok sama dia Gitu Nah Kalau semua orang berpikiran Bahwa politik itu Seperti itu Terus Siapa yang mau Politik ini harus Berlangsung terus loh Di negara ini Lu Akhirnya lu cuma bisa protes Lu liat tuh Lu korupsi Ya karena orang baik Gak mau bermain politik Akhirnya lu relakan Panggung politik itu Udah takut lu anda Itulah Akhirnya lu relakan Panggung politik itu Untuk orang-orang yang Gampang terbawa oleh arus Karena jujur aja Kalau lu bertanya Kenapa Setelah orang bermain politik Ada yang ketangkap KPK Ada yang apa Ada yang apa Karena memang Ada celah disitu Jujur aja gue bilang Ada celah disitu Dan Kalau lu baik Ya lu baik aja Ya Nah kalau lu jahat Terus Bilang lu baik Ya susah Lu jahat aja jadinya Makanya kalau mau jadi baik Ya baik aja Nah gue bermain politik Gak perlu harus jadi wali kota Gak perlu harus jadi anggota DPR Dan lain-lain Gue senang politik gitu loh Kenapa gue berjaket biru Pertanyaannya Gue pengen selaras sama saudara gue Ya Gue pengen selaras sama dia Kemana dia Pergi disitu ada gue Makanya gue bilang Birukan gue Ya Kalau membuat hati lu senang Birukan gue Iya Dan kebetulan di saat gue Datang ke Ke biru Wah gila Sambutannya Kayak keluarga Tidak ada Tidak ada bahwa Lu masih baru di dunia politik Mana tau lu Gak Gak ada Sama Sama semua Semua sama Dan Ya gitu lah Akhirnya Ih gila ya Ya sudah lah Disini aja Gue Kemarin gue dibilang Lu mau Apa nih Mau jadi ketua apa Enggak Enggak Gue bilang Udah gue ngurus ungu Gue biru bagian Di dalam ungu Gitu loh Yaudah itu bagian Vokalis gue aja Tapi kalau gue rangkum Dari semuanya deh Dan lu bilang Lu berdoa Untuk dapat 100 ribu Lu berdoa Untuk jadi sukses Lu dapat Dan lu belajar Dari pengalaman Sekarang masuk Kerana yang baru Apa tuh Politik Iya Ya kan Untuk belajar ya Gak tau lah nanti Kedepan semua Itu ada Rencana Tuhan lah ya Iya Kita gak pernah tau Nah itulah Lu udah tau doanya Kenapa Lu udah mempersiapkan diri lu Mungkin Tuhan udah mempersiapkan diri lu Sebelum ini Iya amin Dari apa yang terjadi Iya Mudah-mudahan ke depan Ya Jalannya udah Udah tau dah Betul gak Iya Karena lu udah lewatin itu Iya ya Ya mudah-mudahan Gue sih Hal yang paling Gue selalu minta Di dalam doa gue Koko Gue cuma pengen sehat Oke amin Sehat Amin Sehat badan Sehat kan badanku Gue gak pernah minta uang Malu Malu banget Udah malu gue Karena dulu dia kasih gue uang Gue bandel Jadi gue minta sehat aja Biar uang gue cari sendiri Iya Karena kalo disaat gue cari sendiri uangnya Gue cuma dapet Apa yang gue butuh Amin Kalo dia yang kasih Biasanya berlebihan Biasanya lebih Kalo dia kasih itu Nah gue mau cari sendiri Pake kekuatan manusia gue Biar Lu kasih gue sehat aja Karena kalo lu Dia kasih gue sakit Ya gue gak bisa ngapa-ngapain Koko Jadi gue pengen Baiklah buat lu Amin Seperti itulah kira-kira Sukses Amin Amin Sukses buat Tunggu Oh iya Next apa nih buat Tunggu 2022 Tiga album Tiga Terdekat ini Kita akan mengeluarkan Single religi Karena ini udah mau puasa Ntar lagi Soalnya enak Paling cuan Iya Ada rejeki disitu Ada rejeki Ada rejeki berupa materi disitu Ada Modal dikit Cuan-cuan banyak Kita apa aja Oh iya apa aja Harus Ada rejeki disitu Ada rejeki disitu Ada Allah kasih materi disitu Ya mungkin Reward buat kita Ya ada materi disitu Album Next Nah akan keluar Berbarengan dengan Singer religi Singer religi Jadi singer religi Sekarang lagi proses garap nih Album udah selesai Album udah kelar Album udah kelar Kau pakai waktu kontak lu Susah kan Karena lagi recording Lagi recording Oke Album udah kelar Tinggal tunggu Tinggal tunggu Momentum untuk keluar Karena kalau kita keluar sekarang Hancur sama album religi Religi lebih kuat Pasti Di Indonesia tuh Gak ada lawannya Iya kan Sip Thank you so much Brother Aduh Ini langka gue Langka banget gue Thank you Shooting disini Ini bunker Akhirnya jadi podcast Udah-udah Ini episode kedua Jadi Gue mau bikin judul apa ya MBC kali ya Ngobrol bareng CSB Ngobrol bareng CSB Kalian gampang ya Tamu kedua gue Endang Thank you so much Thank you so much Sukses buat Endang Amin Sukses juga buat Apa tadi Ngobrol bareng CSB Yang tajalah kita ngalur hidul Apa yang gue ada catat Sudah gak Oke thank you so much Thank you so much for watching Chris CSB YouTube channel And jangan lupa follow up Enda juga Ada YouTube channel lu kan Ada Enda Ungu Enda Ungu Yang congrats ya Silver button akhirnya Amin Thank you for watching Bye